selamat menikmati langsung aja ya guys aku kasih contoh dan ini aku habis potekin aku ambil pucuknya sebaru tiga hari sekarang tunas barunya sudah tumbuh seperti ini teman-teman nah ini juga sama kayak ini kenapa pucuknya harus diambil karena kalau bagian atas ini kita ambil pucuknya jadi dia akan mempercepat pertumbuhan tunas barunya ini teman-teman ini yang ini otomatis dia akan cepat besarnya nah gitu ya teman-teman sekarang aku mau kasih lihat kalian ya gimana cara ambil pucuknya itu ya teman-teman seperti ini ini kemarin sore aku sudah ambil dan ini juga sudah bisa diambil pucuknya ya pelan-pelan nah usahakan ininya enggak rusak ya teman-teman nah dan ini pucuknya sudah kita ambil kita cari lagi seperti ini yang kita cari itu yang sudah tumbuh tunas di ketiak daun seperti ini ya nah nah ini sudah boleh diambil nih pucuknya sudah boleh diambil perempelan ya nah karena yang ini sudah banyak banget tumbuh tumbuh tunas-tunas baru di ketiak daunnya nah agar mempercepat pertumbuhan ini jadi caranya kita harus ambil pucuk atasnya nah seperti ini ya teman-teman ini juga ini aku enggak tahu jenisnya jenis apa tapi ini tunasnya tuh kayak banyak banget ruasnya tuh kayak pendek rame banget disini aku coba ambil satu ya disini ya pelan-pelan ini pucuk-pucuknya tadi teman-teman kita bisa tancapin kembali ke pinggir pot yang ini dia bisa hidup ya seperti ini ini pucuk-pucuk yang kemarin aku ambil dan dia hidup teman-teman bahkan mungkin ini sudah berakar seperti ini ini bisa tumbuh ya ini sudah berakar nah gampang banget ya teman-teman kita tancapin seperti ini oke kita harus nampak ini ini nanti kalau sudah berakar kita bisa pindahin tapi kalau potnya agak gede tidak usah tidak usah dipindahin juga lebih rame lebih campur motif lebih bagus ya teman-teman nah ini kita siram dulu sedikit setelah itu kita simpan di tempat yang teduh ya teman-teman mungkin itu aja video singkat dari saya semoga ini bermanfaat bagi kalian makasih yang sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb